Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai sobat Kembali lagi dengan channel Mure Indo Channel yang selalu berkutik dan membahas Dengan namanya Mure Patu Sobat Bagaimana kabar Sobat Kicau? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Begitupun dengan kondisi huruf Mure Batu Sobat Semoga tetap dalam kondisi yang bukar dan fit tentunya Sobat Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Kicau Yang selalu menyimak video dari channel Mure Indo Semoga apa yang diinformasikan dapat membatu Sobat Kicau Yang sedang menghadapi masalah dengan Mure Patunya Sobat Semoga kita semua dapat sukses di dunia satu hobi ini Sobat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Sobat Kicauannya kali ini channel Mure Indo akan membahas tentang cara agar Mure Patu Bongkar Materi Bongkar isian saat perlombaan Buru Mure mau dapat bongkar materi sangat dipengaruhi dari beberapa faktor Sobat Staminas Mental Dan semangat tarung atau fighternya Sobat Dimana ketika semangat atau fighternya turun ini Akan berdampak pada semangatnya dia untuk tarung Sobat Sehingga materi materi yang Mure Patu kuasai tidak akan keluar dengan maksimal Pertanyaannya Kenapa jiwa fighter atau semangat Mure Patu bisa atau dapat turun? Banyak faktor yang menyebabkannya Sobat Salah satunya yaitu Seringnya Mure Patu dilombakan Dimana ini dapat menurunkan semangat dalam pertarungnya Sehingga burung hanya bunyi Tetapi burung kurang otot Sobat Seringnya burung Mure Patu disetelkan suara burung Mure Patu lainnya Atau MP3 Ini juga menjadi sebab faktornya dapat turun Sehingga kemungkinan kecil burung Mure Akan pongkar materinya saat diperlombakan Sobat Sering dipertemukannya dengan burung Mure lain Mungkin Sobat mempunyai lebih dari satu burung Mure Tetapi kedua burung ini selalu bertemu ya Selalu berinteraksi Ini juga dapat menjadikan Mure Patu malas dalam pertarung Sobat Dan Sobat tahu sendiri Burung Mure adalah sifat aslinya adalah burung teritorial Dimana dia akan mempertahankan wilayahnya Dengan pertarung Pertarung dengan suaranya Dan yang fatal lagi adalah Bertarung dengan fisik burung Mure tersebut Sobat Nah bagaimana agar burung Mure mau pongkar materi Sobat Tentunya Sobat harus benai dulu pada stamina dan faktornya Dimana dua faktor ini adalah kunci agar burung Mure mau pongkar materi Untuk stamina Sobat dapat berikan rawatan umbaran Agar fisik atau stamina burung menjadi kuat tidak kedodoran ketika saat dikantangan Serta pemberian ekstra puding berupa kerotoh Ini juga dapat menambah daya stamina burung Mure Sobat Sobat dapat dikurangi dulu rawatan pengumunan Dimana nantinya ketika sering diembun Burung malah jadi adem Sobat Alias emosinya tidak akan muncul Ini mempengaruhi ketika burung dikantangan Untuk bongkar materinya Sobat Selanjutnya Untuk memperbaiki faktornya Sobat dapat kurangi durasi Mure patuh Sobat dilombakan Mungkin Sobat biasanya seminggu sekali Ini Sobat bisa jadwalkan ya Mungkin bisa dua minggu sekali Tiga minggu sekali Atau bahkan satu bulan sekali Sobat Ini agar faktor Mure patuh Sobat Dapat kembali muncul Dan faktornya itu keluar dengan maksimal Sobat Tanpa namanya ketika burung sudah Sering ketemu Sering berinteraksi Burung malah jadi malas Untuk tidak bersemangat lagi Untuk taruh lah intinya Sobat Selanjutnya Untuk Menambah atau Mengembalikan faktor Mure patuh Sobat Sobat dapat lakukan Yaitu Sobat bisa asingkan dulu Burung Mure patuh Sobat Dengan burung Mure lainnya Sobat Ini dapat meregenerasi faktor Agar muncul kembali Dan untuk hariannya Sobat dapat berikan Full krodong ya Full krodong Sobat asingkan saja Di tempat sepi Batasi dengan Interaksi dengan burung Mure lainnya Sobat Bisa saja Sobat Agar tidak mendengar burung suara Burung apa Suara burung Mure patuh lainnya Sehingga burung Dapat Fokus Untuk Kembali Kembalinya Factor gitu ya Sobat Lakukan dengan durasi Dua minggu Sobat Insya Allah Dalam dua minggu itu Sudah ada Perubahan Sobat Ketika krodong dibuka Insya Allah Factor burung Sobat Akan kembali lagi Sobat Dan Nantinya ini juga akan Berpengaruh pada Materi-materi yang Burung Mure patuh Sobat Kuasai untuk keluar Saat digantangan Atau burung Dapat bongkar Isian Saat di perlombaan Sobat Nah itu saja Sobat Informasi dari Channel Mure Indo Dalam Menangani Burung agar Bongkar isian Saat digantangan Sobat Ya namanya Burung Sobat Nah makhluk hidup Kita harus Sabar-sabar Sabar-sabar saja Sobat Dalam Menanganinya ya Kita sabar-sabar saja Sobat Tentunya Selalu Istiqomah Selalu ikhtiar Satu lagi Sobat Jangan malu Bertanya Kepada Sobat-sobat Gantangan Sobat Pasti Teman-teman Ataupun Sobat lainnya Mempunyai Namanya Apa ya Pengalaman ya Setiap orang Pasti pengalamannya Berbeda-beda Sobat Beranikan saja Bertanya kepada Ya yang Sobat Anggap saja Lebih tahu Daripada Sobat Pasti Sobat kecomannya Pasti akan Memberitahu Bagaimana Rawatan Ataupun cara Yang Sobat Belum tahu Itu saja Sobat Istilahnya Silaturahmi dalam Diperlombaan Sobat Karena itu Penting untuk Menjalin Silaturahmi Dan Ya nantinya Ketika ada Masalah-masalah Yang Sobat Belum tahu Dapat Ditanyakan Kepada Sobat Yang lainnya Sobat Nah itu saja Sobat Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Semua Mohon maaf Apabila Banyak kekurangan Dan hal-hal Yang kurang Berkenan Di hati Sobat Semua Terima kasih Yang sudah Menyimak video Dari channel Mura Indo ini Dan terima kasih Atas dukungan Subscribenya Sehingga channel Mura Indo ini Sudah dapat Mencapai Subscribe Seribu lebih Ya Sobat Terima kasih banyak Atas dukungannya Sobat Semoga Allah SWT Membalas Kebaikan Sobat semua Dalam hal Kebaikan Diberikan Balasan Dengan hal-hal Yang baik Baik Untuk Sobat semua Ataupun Kurung Mura Patu Yang Sobat Pelihara Saya Hermawan Saya channel Mura Indo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Kicau 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 Kicau